Hari ini kita akan membahas dua materi, yaitu yang pertama adalah chapter 7, Navigating the File System. Kemudian nanti chapter 8 juga. Linux, seperti halnya Windows, dia mempunyai file-file system. Kalau di Windows itu ada di file C, kemudian Windows, kemudian ada di sistem, dan sistem 32, dan sebagainya. Nah, kalau di Linux juga ada file systemnya. Jadi kalau file system itu dihapus, nanti Linuxnya akan korup. Nah, seperti diketahui, bahwa Linux itu mempunyai dua mode, seperti halnya sistem operasi yang lain, yaitu mode CLI dan mode graphicnya, GUI-nya. Nah, ini beberapa perusahaan yang menggunakan Linux ya. Cisco, bahkan Cisco itu mempunyai sistem operasinya, itu Cisco IOS-nya, itu menggunakan Linux juga. Kemudian ada Amazon, ada Netflix, ada Wikipedia, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya. Bahkan Microsoft sendiri juga menggunakan Linux. Padahal dia punya Microsoft Windows ya, tapi dia menggunakan Linux untuk sistemnya. sistem mungkin di servernya ya. Nah, ini adalah struktur di Windows ya. Ini kalau kita di Windows, ini kita untuk struktur ya. Nah, kalau di Windows, ini top levelnya, domain levelnya ini adalah My Computer. Ini kalau Anda lihat di Windows Explorer ya, di paling atas itu pasti My Computer ya. My Computer. Kalau di Windows Explorer ya, ada My Computer. atau kalau di, apa namanya, di sini, di Windows 10 ya, itu adalah This PC ya. Kalau Anda klik This PC itu nanti akan muncul beberapa drive ya. Ada drive C, ada data, dan sebagainya. Ini hanya contoh ya, ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh, mungkin akan berbeda dengan, sesuai dengan, apa namanya, partisi, hard disk, atau di, bagaimana Anda menginstall Windows-nya ya. Nah, kalau di C, ya di C itu nanti ada program file, ada user, ada Windows, ada data. Nah, ini yang biasanya di file system ya. Nah, kalau di Linux, itu struktur yang paling tinggi, itu ada directory yang namanya root directory, yang biasanya disimpulkan dengan karakter slash. Jadi, paling atas itu ada root directory. Nah, seperti ini. Ada root directory. Kurang ini ya. Nah, ini. Root directory ya, di mana di bawahnya itu ada bin, ada boot, ada dev, ada etc. home, lib, dan sebagainya. Kemudian ada USR. USR ini biasanya digunakan tempat, kalau di Windows itu user ya. Kalau di Windows itu directory user yang ini. Nah, directory yang ini. Tetapi kalau di Linux namanya USR. Di sini USR ada USR bin, ada lib, ada local, ada sbin. Kemudian ada var. Ini biasanya ada case, ada log, spool, tmp, dan sebagainya. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau di Linux system seperti ini. Ini root. Ini root yang ini, dengan root yang ini berbeda. Kalau root yang paling atas, dia adalah directory-nya, hanya simbolnya, hanya slash. Simbolnya slash. Kalau slash root, nah ini biasanya digunakan untuk user root, atau kalau di Windows adalah user administrator, admin. Ya, di sininya, user admin-nya. Nah, ini untuk berbagai media, MNT, dan sebagainya. Nah, kalau untuk melihat isi directory, kemarin kita sudah tahu ya, itu dengan menggunakan LS ya, list directory. Untuk melihat, apa namanya, isi directory ya, LS. Nah, isi directory root itu apa saja sih? Nah, ini sama saja sini, LS slash. Kalau di sini slash, nah ini ada bin, ada dev, ya seperti yang ada di sini tadi, bin, home, lib, dan sebagainya, MNT. Nah, kemudian kalau di Windows kan ada yang digunakan untuk booting-nya, di Linux itu juga, itu di bawah directory boot. Directory boot ini isinya adalah file-file yang digunakan untuk booting komputernya. Nah, kemudian ada home directory, ya, home ini. Nah, ini ya, home directory. Home directory, home directory ini digunakan directory tempat, apa namanya, user, ya, tempat user. Ya, directory tempat user. Jadi, apa namanya, usernya itu disimpan di dalam directory home. Jadi, setiap kita membuat user, itu directorinya itu diarahkan atau disimpan di home, ya, directory home. Nah, contohnya di sini, ini usernya adalah sysadmin, ya. Ini, kalau kita lihat, PWD kemarin kita gunakan untuk, apa namanya, kita berada di directory mana. Nah, ini adalah home sysadmin. Jadi, ketika kita login, maka home directory-nya itu adalah home directory user, ya, home directory user. Usernya apa? Kalau usernya sysadmin, ya, ini home directory-nya adalah home user sysadmin. Kalau Anda menginstall user yang lain, menambahkan user yang lain, nanti akan masuk ke home user, nama usernya. Nah, masing-masing user itu nanti akan mempunyai home directory sendiri-sendiri. Jadi, ketika ini, apa namanya, ini ada berapa user sih? Nah, itu nanti sebanyak itu, apa namanya, isi directory-nya. Nah, contohnya misalkan ingin melihat isi directory-nya home, ya, ada berapa user. Nah, ini hanya satu, berarti dia hanya satu user, karena dia hanya terdiri dari satu, apa namanya, directory. Nah, ini kemarin, ya, PWD. PWD digunakan untuk melihat kita berada directory di mana, ya, directory itu. Directory apa sih sekarang yang kita jalanin di sini? Sekarang kita ada di directory mana? Jadi, kita kadang, karena mungkin kalau melalui Windows, apa namanya, melalui Explorer yang sifatnya grafik, ya, sifatnya grafik, kita akan tahu, kita berada di mana, sih. Tapi karena kita menggunakan base-nya ini adalah CLI, maka kita bingung. Ini tadi saya masuk ke directory mana saja tadi? Sudah keluar belum? Nah, untuk mengetahuinya menggunakan perintah PWD. Print Working Directory. Jadi, digunakan untuk menampilkan directory saat ini, saya posisinya ada di mana. Posisinya ada di mana. Nah, kemudian untuk berpindah directory, ya, berpindah directory, ya, berpindah directory, kemarin kita sudah tahu, ya, menggunakan perintah CD, ya. Jadi, di Windows ataupun, di Windows juga sama CD, ya, cuman mungkin agak berbeda, ya. Kalau ingat, di Linux ini, apa namanya, hurufnya, perintahnya itu case-sensitif. Jadi, besar-kecilnya huruf di perhitungkan, ya. Jadi, biasanya kalau di Linux itu menggunakan huruf kecil semua. Jadi, kalau CD, ya, dengan CD, nah, berbeda, ya. Dengan CD, nah, bisa. Apalagi CD, command not on. Jadi, perintahnya case-sensitif, kalau memang perintahnya huruf kecil semua, ya, huruf kecil semua, ya. Kalau directory-nya, misalkan Anda membuat directory dengan, misalkan Anda membuat directory, ya. Membuat directory, cuman ini kita lihat dulu. Nah, di sini, ini kan directory ini, ini kan ada yang hurufnya besar. Ya, depannya hurufnya besar, besar, besar. Nah, ini kalau mau masuk, ya, harus besar. Contohnya, misalkan, CD, document. Tidak ada, tidak diketahui, ya. CD, document, misalkan, ya. Nah, tidak ada. File atau directory tidak ketemu. Karena apa? Di situ ada huruf kecilnya, ya. Di situ ada huruf kecilnya. CD, document. Nah, baru bisa, ya. Jadi, disesuaikan. Disesuaikan besar kecilnya huruf harus diperhatikan, ya. Ini kadang yang membuat kita bingung. Ini perasaan kok tulisannya sama, loh, huruf. Ini tulisannya sama, ini sudah benar, ini. Ternyata huruf besar, ada huruf besarnya. Ada perbedaan huruf besar dan kecilnya. Ini berpengaruh. Nah, untuk berpindah directory, itu menggunakan perintah CD, ya. CD, documents. Kalau tidak ada nama directory-nya, nanti akan muncul seperti ini, ya. Peringatan ini. No search file or directory, ya. Nah, kemudian path. Path itu, apa namanya, semacam, apa ya? Jalur, lah, ya. Jalur. Jadi, kalau ini, ini namanya path ini, ya. Home, sysadmin, ini namanya path. Ya, path. Jadi, kayak, ya, sama dengan di Windows juga, sih, ya. Path-nya mana, oh, di, apa namanya, C, program file, kemudian cari, apa namanya, misalkan di menu games, dan sebagainya. Itu namanya path. Path itu adalah jalur. Jalur directory, ya. Jalur directory itu namanya path. Nah, kemudian, ada absolute path, ya. Absolute path ini digunakan untuk user bisa langsung masuk ke directory yang spesifik. spesifik, ya, disitu lebih spesifik, ya. Sekarang, disitu ada cd, home, sysadmin. pwd. Nah, ini kita ada, berada di sysadmin. Jadi, memang benar-benar sama, ya. Istilahnya absolute path itu, kita menuliskan path-nya ini, ini sesuai memang benar-benar ada. Memang sesuai benar-benar ada. Itu absolute path. Jadi, tidak bisa dirubah-rubah. Ini yang menciptakan adalah sistem. Ya, sistem. Bukan kita yang bikin sendiri. Kemudian ada relative path. Relative path di sini adalah mulai dari directory di bawahnya, ya. Itu relative path. Jadi, kalau yang absolute path tadi dimulai dari file system, file system yang bagian atasnya sendiri. Ini ya, root, home, sysadmin. Tetapi kalau yang relative path, ini dimulai dari directory, apa namanya, di bawahnya, ya. Di bawahnya. Di bawahnya directory system. yang dibikin system. Contoh di sini ada download, ya. Misalkan, CD. Download. Nah, dari directory download ke directory-directory yang selanjutnya, di bawahnya, itu disebut relative path. Relative path. Jadi, apa namanya, kita masuknya satu persatu. Satu persatu. Ini, kita masuk satu persatu. Ini menggunakan namanya relative path. Tapi kalau kita masuk ke apa namanya, directory yang di bawahnya, dengan mengetikkan full seperti ini, ya. ya, full. Itu namanya absolute. Kalau relative, masuk ke satu directory dulu, masuk ke satu directory dulu, itu namanya relative path. Nah, kemudian ada karakter titik dua. Karakter titik dua ini untuk pindah ke directory di atasnya. Satu tingkat, ya. Satu tingkat, ya. Satu tingkat directory di atasnya. Teman-teman di sini, ya. Ini kita pindah. Ini kan directory sysadmin, ya. Masuk ke directory, misalkan, dokumen. Di sini ada directory school, ya. Di school. Ini ada directory school, ya. di atasnya. Nah, ini kita masuk ke relative path, ya. Satu persatu, ya. Kalau cd titik-titik, ini kita pindah ke directory satu tingkat di atasnya. Ini kan posisi kita di sini, ya. Kita masuk ke sini. P.W.D. Nah, kita berada di directory terakhir itu, at, ya. Kalau kita mengetikkan perintah cd, titik-titik, ya. Kita P.W.D. Nah, kita berada di directory school. Yang ini. Tadi kan pertama, kita berada di directory at, ya. Dengan perintah cd, titik-titik, kita keluar satu tingkat di atasnya. Kemudian, dengan perintah yang ini. Nah, kita pindah ke dua tingkat, ya. B.W.D. Nah, kita berada di dokumen. Jadi, dari at, keluar lagi ke school, keluar lagi ke dokumen. Jadi, di directory terakhir di dokumen. Jadi, untuk ke dua tingkat, ya. Kedua tingkat. Oke. Kemudian, cd, school. Coba cd. Nah, berarti kita keluar, ya. Keluar dari directory school, ya. Ini kan untuk titik pertama, kita keluar dari directory school. Ya kan? Option-nya ini. Untuk yang titik awal ini, kita keluar adalah perintah untuk keluar dari directory school. Kemudian, untuk titik yang kedua, ini kita keluar dari directory dokumen. Kemudian, dengan adanya perintah download, kita masuk ke directory download. Jadi, keluar dari school, keluar dari directory dokumen, masuk ke directory download. Ya. Ini variasinya. Nah, ini kita sekarang ada di directory download. Tidak berada di dokumen lagi. Tidak berada di dokumen lagi. Ini ya. Ini karakter, penggunaan karakter titik. Ya, karakter titik. Atau sebenarnya enggak perlu seperti ini juga bisa, ya. Jadi, cd, misalkan, keluar ya, kita keluar, terus masuk ke dokumen. Nah, itu langsung masuk ke dokumen. Atau, kalau Anda bingung, ya kita ketikkan saja absolute path-nya tadi. Cd, home, sysadmin, misalkan apa tadi, kita masuk ke download. langsung seperti ini bisa mengetikkan absolute path-nya. Absolute path-nya. Tapi kalau kita tidak tahu absolute path-nya apa, ya kita tinggal masuk menggunakan relative path tadi, satu per satu. Masuk seperti ini, satu per satu, satu per satu. Kalau absolute path ini kan kita masuk ke path yang memang kita sudah benar-benar tahu, ya. ini bisa. Jadi, ini berbagai variasi apa namanya, perintah cd, ya. Kemudian, listing directory, listing file in directory. Jadi, untuk melihat isi directory intinya ya, menggunakan perintah ls seperti kemarin, ya. Kemarin sudah dibahas, ya. Basic-nya. Sudah ada basic-nya. Variasi perintah ls, main l, dan sebagainya, ya. Kemarin kita sudah membahas, ya. ls, kemudian ls untuk melihat isi directory yang lainnya, misalkan directory sbin, misalkan. S, ini tadi, root, ya. Directory root-nya. Ya, kemarin sudah kita bahas, ya, perintah ls, ya. Jadi, untuk melihat isi directory. Nah, untuk melihat file-file yang dihidden, itu menggunakan perintah ls-min-a. ls-min-a itu adalah digunakan untuk melihat file hidden. File hidden, tandanya adalah depannya ada titiknya. Baik titik 1 maupun titik 2 ini. Titik-titik ini. Titik-titik ini adalah file yang dihidden. Jadi, kalau kita mau bikin file atau directory yang dihidden, tinggal depannya diberikan nama, diberikan tanda titik. Ya. Jadi, namanya, depannya ditambahin titik. misalkan kita mau ini kita admin, ya. Kita buat directory baru. Misalkan. Nah, ini kan ada directory baru ini, ya. Directory baru. Nah, ini directory baru. D. misalkan kita mau sembunyikan, ya. Sudah hilang. Directory baru tadi, kita tambahin depannya menggunakan titik. Jadi, nanti ini digunakan untuk membuat file atau directory terhidden. Untuk melihatnya, menggunakan perintah dari LS min A. Nah, baru. Ini ada di sini. Untuk menghilangkan hidernya lagi, biar kelihatan lagi, ya tinggal di, tadi, di nama ulang. diberikan nama ulang. Nah, ini sudah kelihatan lagi. Sudah kelihatan lagi. ya. Nah, untuk membedakan mana yang directory, mana yang bukan, atau yang file istilahnya, itu kita harus menggunakan ini, LS min L. Itu melihat isi directory secara detail. Jadi, kalau di Windows Explorer itu kita melihatnya view-nya secara detail. view-nya secara detail. Nah, kalau yang di directory, ini awalnya, ini, ini di bagian ini, ini awalnya menggunakan D. D itu directory. Coba kita lihat yang lain. Di sini, var log. ini kita lihat kalau yang depannya kosong, tidak ada tidak ada tandanya, ini dia berarti file. Dia itu file. Kalau directory, itu depannya D. Ini D. Ini kita lihat di sini. Ini Hakses. Hakses nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini Hakses. Nah, depannya, depannya kalau tidak ada, itu dia berarti file. ini file. Tapi kalau di Linux, ya itu kita sudah kelihatan mana yang directory, mana yang file. Biasanya yang directory itu warnanya beda. Kalau di sini, warnanya biru ya, tapi itu bisa di, Anda bisa ganti-ganti. Kalau directory warnanya apa itu Anda bisa ganti-ganti. Nanti ada yang warna merah, biru, dan sebagainya. Bisa diganti-ganti. Kalau yang file di sini warnanya putih ya, di sini warnanya putih. Jadi yang tidak ada D-nya, ini dia, yang ada D-nya directory, yang tidak ada itu file. Nah, ini keterangannya ada di sini ya. Kalau depannya D itu directory, tidak ada itu file, kemudian L itu link, istilahnya kayak shortcut gitu ya. Kemudian S ini soket, kalau ini biasanya digunakan di pomograman. Ada pipe juga, kemudian ada block, ini biasanya digunakan di pomograman. Nah, kemudian yang di belakangnya ini adalah hak akses. Kalau di Windows Explorer itu kan ada read only, kemudian ada read, ada execute, ya ini sama. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian di sini, ini ada pemiliknya. Ini pemiliknya. Pemiliknya. Kemudian ini adalah grup, grup pemiliknya. Jadi ini, apa namanya, usernya, ini grupnya, grup dari user tersebut. Kemudian di sini ada ukuran filenya. Kemudian ini adalah waktu pembuatan, biasanya waktu pembuatan, atau waktu modifikasi, waktu modifikasi. Kapan terakhir dimodifikasi, biasanya di sini. Kemudian ini adalah nama file atau directory-nya. Jadi ini adalah ls-ml ini, susunannya seperti itu. Ya semacam itulah. Kalau Anda melihat di Windows Explorer, itu detail. 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 ini juga, ls-l, ls-lh juga sama. ls-lh juga sama. ls-lh juga sama. Nah, ini cuma berbeda ini sih. Berbeda size-nya ini. Kalau H itu size-nya menggunakan kilo, jadi ada satuannya ya. 18 kilo, 4 kilo, 5, apa namanya, 5,58. 5,58 berarti biasa, bit. Kilobyte, ya ini byte. 35 kilobyte, ya di sini. Jadi kalau ini ditulis apa namanya, dalam bentuk byte, ini kilo. Satuannya kilo. Cuma ini bedanya. Kalau ls-l, itu satuannya menggunakan byte. Mungkin bingung ini berapa sih ya. Nah, ini kalau ini menggunakan satuannya kilobyte untuk ukuran filenya. Untuk ukuran filenya. Kemudian ada LD. LD ini, apa namanya, untuk melihat, apa namanya, ya. directory, directory yang digunakan pada saat, apa namanya, apa namanya itu, titik, titik satu. Tadi kan ada directory yang terhiden itu kan ada titiknya, ini ya, ada titik satu, titik dua, ya, titik satu, titik dua. Kalau yang LD, ya, ls-ld, ya, ini yang titik satu. Yang hanya satu titik saja, ya. Bukan titik satu, tapi yang hanya satu titik saja. Nih, ya. Kok ada ya directory dengan nama titik satu, ya. Ya, nggak tahu ini, di sistemnya seperti ini, ya. kemudian ada ls-min-r, rekrusif, Rekrusif di sini, apa namanya, digunakan untuk, apa namanya, coba kita coba dulu, ya. ls-min-r, TTC, oh, ya, ini berarti secara apa namanya, istilahnya langsung dimasukkan, apa namanya, dilihat isi directory sampai yang terakhir, ya. Di situ ada isi dari PPP, itu adalah IPDON ini, kemudian IPDON D, ini isinya BIN. Juga sih isinya BIN. Jadi secara, apa namanya, terurut, ya. Dijelaskan secara terurut. contohnya tadi, kita ada di sini tadi ya, BWD, ls-nya tadi ada, dokumen ya, dokumen. ls-min-r dokumen. Nah, ini. Di dalam directory dokumen, itu ada school, ya. Di dalam directory school, itu ada art, engineering, math. Di dalam directory art, itu ada Linux, file Linux. Di dalam directory school, engineering, itu ada halus.h. di dalam directory school, math, itu ada number TXT. Jadi, secara istilahnya, hierarki, ya. Secara hierarki. Jadi, untuk ls-min-r, ya itu untuk menampilkan isi directory secara hierarki. Kalau kita lihat masuk ke CD dokumen, ya. Nah, di sini kan directory-nya ada school, ya. Oh, ada dua, ya. Ada work sama dan ada school. Tapi di sini yang dipilih adalah school, karena dia adalah directory pertama, ya. Directory pertama yang diambil. Directory pertama yang diambil. Bukan directory work. Coba kita ls-min-r, dokumen, dokumen, kemudian work. tidak ada isinya. Ls-min-r, ds-min-r, dokumen. oh, ya. Kenapa work tidak ditampilkan? Karena work di dalamnya tidak ada isinya. Kenapa dipilih school? Karena school di sana ada hierarkinya. ya. 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 Ketika kita ls-min-r, ini tadi, dokumen, dokumen itu isinya school, work, bla, 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 bla. Ya. School isinya ini. Jadi, secara hierarki, ya. Ditampilkan secara hierarki. Kemudian, mengurutkan, ya. Mengurutkan ls-min-r, ya. ls-min-r itu digunakan untuk mengurutkan secara ukuran, ya. Ukuran. Ukuran. Itu ada s, ya. Menggunakan perintah s. s-i. ls. etc. s-r. Kemudian, kita lihat menggunakan perintah ls-min-r. ini secara ukurannya. Tapi kita enggak tahu, kalau tidak dilihat detailnya. Nah, ini. Kita lihat, ini ukurannya dari besar ke kecil. Mengurutkan dari besar ke kecil. dari besar ke kecil. Ini kan seperti tadi, ya. Apa namanya? Ini ukurannya kan kita enggak bisa membaca. Ini bisa ditambahkan opsi seperti yang tadi. Merubah satuannya. T, kalau T itu berdasarkan waktu modifit-nya. berdasarkan waktu modifikasinya. Berdasarkan waktu modifikasinya. Dimulai dari yang terbaru. Sama saja kalau di Windows Explorer kan di sana ada pilihan, ya. Biasanya kan ada pilihan, apa namanya? Pilihan ada name, modifit, atau type, type, ada size. Kalau Anda klik judulnya itu, nanti dia akan mengurutkan. Kalau Anda klik yang date modifit, biasanya akan disesuaikan dengan modifikasi terakhirnya, tanggalnya. Nah, ini ada full time. Full time itu digunakan untuk melihat waktu secara detail, ya. Tapi ini sangat membingungkan, ya. Sangat membingungkan. Kemudian kalau tambahin peritah R, LS min R, itu digunakan untuk resource. Istilahnya dibalik. Kalau tadi, default-nya, ini dari besar ke kecil, atau dari baru ke lama, kalau menggunakan perintah R, itu dibalik. Dari kecil ke besar, dari lama ke baru. Seperti itu. Baik, ini untuk apa namanya, teorinya ya, teorinya sudah selesai. Kita coba masuk ke lab-nya, ya. Masuk ke lab. Ini sama juga, ya. Ada tambahan. Tadi PWD, ya. PWD. Nah, kita coba ke lab-nya di sini. Min. Eco, ya. Kemarin kita untuk menampilkan perintah, ya. Istilahnya untuk print. Print out. nge-print out, ya. Co, boom. Home directory-nya adalah home sysadmin. Ya, sama. Kemudian ada CD, PWD, tadi sudah CD, ini PWD, ya, masuk ke directory, ya. Kalau kita ketikkan PWD, ya, sudah, ya, berada di directory yang terakhir kita masuk, ya. Kemudian ada CD, CD, CD. CD biasanya digunakan tanpa pad, ya, tanpa pad itu untuk kembali ke home directory-nya. CD slash. CD slash. Ya, kita berada di directory root ini, ya. Kalau kita perintah CD tanpa ada opsinya, kita masuk kembali ke directory ini, home-nya, directory home directory. Ya, jadi CD, setiap kita perintahkan CD, itu kita kembali ke home directory. home directory. Sama untuk masuk, ya. Sama juga ini, CD cacing, ya, apa yang namanya, tidal, ya, cacing, ya, itu sama dengan CD yang tadi, untuk kembali ke home directory, ya, kembali ke home directory. Nah, ingat ya, perintah ECO itu untuk mengeluarkan output, ya. Kemarin sudah kita bahas di pertemuan kemarin, ECO, 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 digunakan untuk istilahnya nge-print, ya. Nge-print. Mencetak. ECO, kemudian, sysadmin, root, mail, nobody. Nah, jadi perintah ini, ya, cacing ini, ini untuk ke home directory-nya. home directory dari user, ya, jadi user yang kita gunakan untuk login itu, usernya di sini kan adalah sysadmin, ya, sysadmin. Berarti dia, sysadmin itu, dia home directory-nya home sysadmin. Kalau directory root, itu slash root, ya, mail, itu home directory-nya far mail, ya, kemudian kalau nobody, itu non-existence. Oke, ini sysadmin. Ini sysadmin. Ini sysadmin. Mission denied. Kita tidak boleh. Tidak boleh masuk ke directory root. Ini. Kalau untuk masuk directory root, kita harus jadi super usernya dulu, harus jadi root-nya dulu, baru bisa. ini sama. Ini sama. Sudah kan, untuk masuk ke directory yang lain. Sudah. Sudah sama. Ini adalah tadi, apa namanya, absolute part tadi. Jadi kita mengetikkan directory secara komplit, tapi kalau yang relatif part tadi, kita masuk satu persatu. Nah, Ini tadi, cd titik-titik, untuk kembali ke tingkat awal, satu tingkat di atasnya. Ini kombinasinya. Berarti ini, keluar dari, keluar satu tingkat di atasnya, kemudian masuk ke directory yang se-level dengan ini. Ini level. Ini tadi, ls juga sudah ya. ls. Kita sudah bahas. Ini yang a tadi, untuk hidden. L untuk directory yang, apa namanya, cara komplit, melihat isi directory komplit. kemudian main R tadi, rekrusif, untuk melihat isi directory secara detail ya, yang kita lihat secara hierarki. Kemudian D, directory D tadi. Kemudian di sini main D juga, tadi sama. Kemudian ada yang menggunakan ABCD. ABCD dimasukkan di sini adalah empat, apa namanya, empat karakter, empat karakter yang akan ditampilkan. Jadi, karakter A, karakter apa namanya, B, C, D, depannya, depannya. Depannya menggunakan A, B, atau C, atau D. Keluarkan semuanya. Baik, teman-teman, itu tadi, cara kita pindah-pindah ke directory, cara kita melihat isi directory. Selanjutnya, kita masuk ke chapter 8, itu managing directory. directory ya. Ini tadi, saya sudah pindah ke sini memang. Managing directory. Managing directory ini kita gunakan untuk menghapus, membuat, merename directory. Globing, globing di sini, globe ini adalah karakter, karakter yang digunakan untuk istilahnya apa ya, untuk mencari wildcard. Wildcard. Contohnya di sini, kita akan menampilkan karakter isi directory dengan depannya itu T. Kita lihat dulu kita di mana ini. Admin ya. ECO, ECO, kemudian ETC, T, bintang. Nah, ini untuk menampilkan directory atau file atau apapun isi directory ETC yang berawalan dengan huruf T. Itu ada termin info, ada time zone, ada TMP. jadi apapun, baik itu file maupun directory. Yang berawalan dengan huruf T. Kalau yang ini, ini berakhir dengan titik D misalkan. Nah, ini nama file atau directory yang akhirannya itu titik D. TMP. Nah, kemudian, misalkan ini contohnya, R, ya, bintang, titik CON. Berarti kita akan mencari isi directory ETC dengan huruf awalnya adalah R dan diakhiri dengan .conf, ya, .conf. Nah, ini ada dua, resolve.conf dan rsyslog.conf. jadi kita, ini adalah variasi untuk, apa namanya, menggunakan globe, tanda asterik atau bintang. Kemudian ada tanda tanya, tanda tanya ini, dia, kalau satu, kalau selalu tanda tanya, dia itu menampilkan satu karakter. Kalau yang bintang tadi, tidak terhitung berapa karakter, yang penting ada awalan T, atau awalan R, atau belakangnya itu D, atau belakangnya itu CON. itu semuanya akan ditampilkan. Tapi kalau yang tanda tanya, itu tergantung seberapa tanda tanya. Tentu di sini, ECO, ETC, yang awalnya huruf T, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, misalkan. 7 ya ini, ya, 7. Berarti awalnya T, belakangnya terdapat 7 karakter. Nah, ini ada time zone, jadi 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, ditambah 7 karakter setelahnya. Jadi, berapa jumlah tanda tanya-nya ini? Ini adalah jumlah karakternya. Huruf awalnya T dengan plus 7 karakter di belakangnya. Kemudian, kalau ini, misalkan tanda tanya, ini bintang ya. Bintang. jadi, apapun awalnya, yang penting karakter setelahnya adalah 7. Nah, banyak sekali ya. Karakter setelahnya 7 itu banyak sekali berarti ya. Misalkan, depannya B. Nah, ini ada. titik juga dianggap karakter ya. Titik juga masuk dalam karakter. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Nah, kemudian, contohnya lagi, ETC bintang titik 1, 2, 3. Berarti setelah tanda titik plus 3 karakter. Nah, ini contohnya adalah .NET. 1, titik 1, 2, 3. Titik 1, 2, 3. Seperti ini. Kemudian, ada bracket karakter. Jadi, nanti digunakan untuk mencari sesuatu directory atau file yang di dalamnya mengandung apa namanya, huruf tersebut ya. Mengandung huruf tersebut. kalau di sini, ini digunakan untuk mencari karakter dengan apa namanya, huruf G depannya atau U, eh, dan U ya. Huruf G dan U. contohnya di sini ECO ETC menampilkan semua file atau directory yang awalnya G hurufnya G dan U. G dan U. Nah, ini G, G, GG, ini ada U, U, U. seperti itu. Nah, kemudian tandanya seperti itu. Kemudian ada range, tanda range, ETC, kemudian ada A sampai D. Jadi, jadi enggak usah menulis A, B, C, D gitu ya. Jadi, A sampai D, itu bisa. Jadi, kalau kita enggak mau menulis, ya sama sebenarnya ya. Sebenarnya sama, kita tulis A, B, C, D sama. Jadi, A sampai D atau kita tulis seperti ini. Ini hasilnya sama. Cuman ini lebih efektif yang menyingkat daripada kita tulis A, B, C, D ya lebih A sampai D. Sama seperti ini ya. Ini untuk menampilkan apa namanya yang ada angkanya kalau di sini ya. Di tengah-tengah ada angkanya. Di antaranya ada angkanya. 1 sampai 0 sampai 9. Nah, ini untuk melihat atau mencari direktori yang mempunyai angka, namanya mempunyai angka dari 0 sampai 9. Itu ada X11, ada bus 1, road 2. ini. Ini juga sama saja sih. Ini kita tulis dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya sama. Tapi daripada kita boros nulis seperti itu, kita belikan strip untuk melihat dari 0 sampai 9. Seperti itu. tanda pentung. Tanda pentung. Tanda pentung ini di sini digunakan untuk apa namanya, kebalikan. Kebalikan. Kebalikan itu apa ya, istilahnya selain. Selain syaratnya tersebut. Misalkan contohnya tadi ya, kita ini ya, ini kan untuk melihat semua file atau direktori yang awalnya G dan U. Tapi kalau kita tambahin depannya menggunakan ini, tanda pentung, maka hasilnya yang selain G dan U. Jadi negasi. Kalau bahasa matematika itu negasi. Negasi. Istilahnya selain. selain. Menampilkan semua isi ETC selain yang berawalan G dan U. Ini fungsinya tanda pentung. Ini tadi sama ya, kalau kita menggunakan ECO, jadi kita menggunakan LS. Sama saja sih ya. LS, ETC, kemudian GU. Nah, sama. Ini ya, G, grup, D. Nah, ini kemudian ditampilkan cara reklusif. Ya, kalau ini ya. U, ya. Sama dengan yang ECO tadi. Cuman yang ini nanti akan ditampilkan secara reklusif, kalau kita menggunakan perintah LS-nya. kemudian lagi, misalkan contoh AP. AP, 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 AP. Yang ada apa namanya, ditampilkan secara reklusif. Ada APM, ada APP Armor, ada APP Armor D, ada APT. Jadi ini menampilkannya secara reklusif. Secara reklusif. Reklusif itu secara hierarki, mendetail. Ya, ini lagi contohnya X. Ada apa namanya ini? Oh, ini isinya adalah isi dari file yang depannya grupnya X. Grupnya X. Ya. kita lihat isi menggunakan LS-D. Nah, ini dia XDG ya. Kita pilih LS-ETC-XDG. Nah, jadi langsung untuk melihat isi file ETC yang depannya huruf X, directory yang huruf X ini isinya sama ini. fungsinya. Kita lihat, ETC yang depannya huruf X hanya XDG. Maka dilihat isi filenya dari ETC XDG, karena ini hanya XDG saja, itu isinya auto start, strip, dan sebagainya. Ini sama dengan perintah ini. Kemudian CP, CP itu untuk copy, copy file ya. Untuk copy, copy file bisa, copy directory bisa. Intinya untuk meng-copy. kita perintahkan, silakan kita perintahkan, apa namanya, CP, UETC, ada bill host. ingat, tadi tanda cacing ini digunakan untuk directory dari home directory. Home directory-nya user. host. O host. CP, ETC, host. BWD, kita ada di sini, sysadmin, LS. Nah, dia sudah pindah ke sini. Jadi, ini dipindah ke sysadmin. Sebenarnya sama juga sih, CP, ETC, host. Jadi, perintahnya yang ini, ini sebenarnya sama juga dengan home sysadmin. Jadi, perintahnya sama dengan yang ini. Jadi, yang ini dengan yang ini sama. Cuman, ini lebih simple karena kita tidak perlu mengetikkan home directory-nya. Karena dengan tanda cacing-nya ini, itu sudah menunjuk bahwa dia itu tanda cacing dari home directory. Nah, kemudian ada main V. Main V. Main V di sini digunakan untuk verbose. verbose itu untuk melihat, ini apa namanya, ini hasil kopinya ini dari mana? Dari mana? Misalnya di kopi dari mana? Misalnya, ini kita lihat lagi ya. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya. CP main V ETC host. Ini dari ETC host dikopi ke sheet admin host. Jadi, menunjukkan prosesnya. Menunjukkan prosesnya. Verbose-nya. kemudian, kalau ini filenya sama ya. Filenya sama. Jadi, nama filenya sama. Jadi, dari ETC host itu dikopi ke jis admin. Itu namanya sama. Misalkan kita mau mengkopi, tapi sekalian mengganti namanya, tinggal diberikan nama yang baru saja. misalkan host, kemudian kita tambahkan namanya. Host copy misalnya. Ini kita mengkopi file host. Sekalian dirubah namanya menjadi host. ini yang hasil perintah ini. Jadi, ini sudah dirubah namanya. Ini yang tadi dikopi masih menggunakan nama ini, nama aslinya ini. Tidak merubah nama, kalau ini langsung dirubah namanya. Sekalian dirubah namanya. contoh di sini kita cp etc host host name file-nya namanya example. Oke, host name example ya aslinya ini ya ini tadi sudah kopi nah kemudian untuk melihat isi file itu menggunakan perintah cat cat example nah isinya ini localhost isi maksudnya isi tulisan isi filenya ini ya isi filenya ini isi filenya ini ada tulisan localhost ya nah ini kalau yang berada di sini ya kemudian coba kita copy lagi copy etc timezone ini juga ada example di sini sampel txt-nya juga ada sampel txt-nya kita berikan rama yang beda aja biar nanti tidak bingung sampel done oh gak bisa ya gak bisa ini bukan directory sampel sampel s ini cat nah sudah berbeda karena ditimpa ya karena namanya sama kalau namanya sama itu ditimpa ya ini karena ini ditimpa kita ditimpa tanpa peringatan misalnya kalau mau ada peringatan kita bisa menggunakan yang main i tadi main i main i ini meng-copy ketika nanti ada file yang sama namanya maka akan diberi peringatan nah cp overwrite example txt kalau ada peringatan seperti ini berarti di dalam directory tersebut ya itu sudah ada namanya file example ya apakah mau ditimpa atau tidak ya kalau tidak ya n kalau iya ya y y ya sekarang kita timpa ya ditimpa nanti isinya sudah beda nah sudah beda kan yang pertama tadi isinya ini yang kedua isinya ini karena ditimpa dengan perintah cp main i ini digunakan sebagai memberi peringatan memberi peringatan kalau ini nanti ada file yang sama akan ditimpa atau tidak kemudian ada cp main n ya main n main n apa main rt main n cp 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 scale tang oh berarti ini ada berarti ini digunakan untuk apa namanya meng-copy semua ya meng-copy semua isi directory kecuali yang di hidden ya yang di hidden kemudian mv mv itu untuk move kalau di windows itu move ya cp 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 tapi MV ini juga bisa digunakan untuk memberikan nama mengganti nama itu bisa disini kita usahakan MV tadi example ke ke directory baru misalnya jadi ini ke directory baru LS nah ini disini example-nya sudah hilang LS baru nah ini sudah pindah ke sini nah kalau nanti ada tulisannya ya misalkan kita kayak gini ya permission denied berarti itu tidak boleh kita bukan otoritas user ya permission denied itu berarti bukan prioritas apa namanya otoritas dari user sama seperti kalau Anda mau ngedel apa namanya sistem yang ada di C misalkan itu kan ada otoritas dari administrator jadi MV ini digunakan untuk cut paste ya ctrl x ctrl v atau bisa digunakan untuk mengganti nama file MV MV disitu ada kita sudah kita ubah ke host titik baru nah host jadi sudah berubah menjadi host titik baru jadi selain ctrl x ctrl v juga digunakan untuk mengganti nama itu fungsi dari MV kalau yang cp tadi kan ctrl c ctrl v nah ini ya digunakan untuk mengganti nama jadi sintaksnya MV nama lama nama baru apa namanya sintaksnya untuk mengganti nama file ini main i interaktif ya interaktif itu tadi ada peringatan ketika ada ada file yang sudah ada namanya sama ya main n ya main n itu jangan di overwrite ketika sudah ada ya kemudian main v itu verbose ya touch nah kemudian touch touch itu digunakan untuk membuat file menggunakan perintah touch touch nama filenya apa misalkan baru baru titik txt ls nah ini sudah ada baru titik txt ls nah disini baru titik txt ini adalah file ini file nah ini untuk satu file misalkan kita ingin membuat file yang banyak sekali perintah itu menggunakan perintah touch file 1 file 2 file 2 ls ls nah ini langsung kebuka langsung terbuat semua ya file 1 file 2 file 3 ls min l nah ini ada file 1 file 2 file 3 langsung terbuat semua kalau menggunakan i nanti ada interaktifnya ya untuk menghapus file menggunakan perintah rm ya remove rm nama filenya apa rm misalkan file 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 ls file 1 nya hilang ya atau misalkan kita mau menghapus misalnya kita buat touch lagi ya touch misalkan lagi titik lagi 1 titik txt kemudian lagi 2 titik txt txt kemudian lagi 3 titik txt nah ini kan ada ya kita mau menghapus file yang ekstensinya txt ya rm bintang titik txt kan tinggal sekeliling rs nah semua yang file yang ekstensinya txt hilang semua ya tinggal dikombinasikan seperti itu kemudian kemudian di sini kita rm ini juga digunakan bisa digunakan untuk menghapus directory ya rm nama directory-nya apa rm nama directory-nya misalkan di sini ada video yang kita hapus ya video video is not directory ya video is a directory ya is a directory nah untuk menghapus directory tinggal ditambahkan depannya adalah opsi r tambahkan opsi r rm s sudah hilang ya kemudian menggunakan juga perintah kalau apa namanya rmnr itu digunakan untuk menghapus pada dasarnya rm itu untuk menghapus file tapi kalau untuk menghapus directory ditambahkan opsi r tapi kalau untuk perintah menghapus directory itu menggunakan rmdir perintah rmdir rmdir nama directory-nya apa misalkan baru ya baru directory is not empty nah menggunakan rmdir ini syaratnya directory tersebut harus kosong tidak boleh ada isinya kita lihat isi directory baru nah tadi ada example berarti example-nya harus di hapus dulu ya cd baru ls rm example ls kosong ya kita masuk ke sini kita lagi rmdir baru nah baru bisa dihapus ya baru bisa dihapus kalau menggunakan perintah rmdir itu syaratnya directory-nya harus kosong baik teman-teman itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya itu untuk lab-nya sama saja ya nanti ya lab-nya sama saja ya dengan yang akan kita gunakan tadi nanti silahkan di apa namanya di pelajari sendiri ya sama kok ya bahkan lebih detail yang yang ada di sini ada pertanyaan jangan lupa untuk examnya modul examnya dikerjakan sampai 9 sebelum mid dimulai ujian mid kalau gak salah ini pertemuan kelima ya berarti 2 pertemuan lagi atau 3 minggu lagi seperti itu itu teman-teman ada yang mau ditanyakan kalau tidak ada mungkin bisa saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini ya ya selamat menikmati